Intro Salam Pemirsa, Salam ET News Jumpa lagi di channel ET News di program Berita Kami Hari ini kami akan sajikan berita tentang pengadilan Estonia menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara bagi seorang ilmuwan warga Estonia yang mempelajari samudera arketik untuk kepentingan fakta pertahanan Atlantik Utara atau The North Atlantic Treaty Organization NATO tetapi telah direkrut oleh Komisi Militer Pusat Komunis Jokok dan melakukan kegiatan intelijen untuk mereka selama 3 tahun terakhir Simak berita selengkapnya Menurut laporan situs berita Amerika Serikat The Daily Base pada hari Jumat 19 Maret ilmuwan Estonia bernama Tarmokots yang tahun ini berusia 57 tahun yang bersangkutan memiliki keahlian dalam penelitian kelautan dan namanya pun tersohor Menurut laporan situs berita Amerika Serikat The Daily Base pada hari Jumat 19 Maret Alexander Tots, Wakil Direktur Badan Keamanan Nasional Estonia KAPO dan perwira kontra intelijen tertinggi mengatakan bahwa Tarmokots direkrut oleh Departemen Staf Gabungan Biro Intelijen Komisi Militer Pusat Komunis Jokok pada tahun 2018 Ia juga direkrut bersama seorang warga Estonia lainnya Keduanya telah ditangkap oleh otoritas Estonia pada 9 September 2020 Menurut laporan tersebut, Tarmokots sendiri mengaku terlibat dalam kegiatan intelijen untuk Komunis Tiongkok Berita selanjutnya Komunis Tiongkok memanfaatkan kelemahan manusia untuk merekrut ilmuwan asing kelas tinggi Alexander Tots mengatakan bahwa Tarmokots direkrut oleh Badan Intelijen Militer Komunis Jokok dengan memanfaatkan kelemahan kemanusiaannya Alasan Tots direkrut adalah kelemahan umum dari sifat manusia seperti keinginan akan uang dan pengakuan dari orang lain kata Tots kepada The Daily Beast Tarmokots menerima hadiah uang tunai dari Komunis Jokok dan perjalanan gratis ke beberapa negara Asia Komunis Jokok juga memberinya akomodasi mewah dan makan di restoran Miselin Tots mengungkapkan bahwa personel Intelijen Komunis Jokok menghubungi Kots atas nama sebuah wadah pemikir Dalam 3 tahun sebelum dan sesudah Badan Intelijen Komunis Jokok telah memberikan kepada Kots uang berjumlah lebih dari 20.000 USD untuk kegiatan sepionasinya Kots menerima gelar PhD di bidang fisika lingkungan pada tahun 1999 dan kemudian bekerja selama beberapa tahun di Institut Penelitian Maritim Universitas Teknologi Tallinn Estonia terlibat dalam penelitian di bidang biofisika dan oseanografi operasional Kots memiliki reputasi yang cukup baik di bidang fisika lingkungan Penelitiannya memungkinkan para ilmuwan kelautan Estonia berhasil memprediksikan kenaikan dengan cepat permukaan laut Estonia akibat badai musim dingin yang menghancurkan pada tahun 2005 Pada tahun 2002, tim risetnya memenangkan Estonia National Science Award atas kontribusinya dalam menemukan lokasi pelabuhan terbaik di Pulau Sarima Sejak tahun 2006, Tarmokots memasuki bidang penelitian yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan Estonia dan dinominasikan untuk menjadi anggota Komite Ilmiah Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab untuk mengawasi proyek penelitian dan pengembangan militer di Estonia Kots bekerja di NATO sebesi research center di La Spezia, Italia pada 2018 dan 2020 Pekerjaan utama di pusat tersebut adalah melakukan penelitian ilmu kelautan dan Tarmokots juga memperoleh izin untuk mengakses intelijen militer rahasia di Estonia dan NATO Sampai tertangkapnya Tarmokots pada tahun 2020, ia masih memegang lisensi rahasia negara dan sertifikat peninjauan keamanan NATO Menurut akun Facebook Kots, pada bulan April 2018 ia melakukan perjalanan dari La Spezia ke Lerici, Italia Ia direkrut oleh otoritas komunis Tiongkok Alexander Tots mengatakan bahwa selama 3 tahun Kots bekerja untuk militer komunis Tiongkok Kegiatan sepionasinya hanya terbatas pada observasi dan pengenalan singkat dari pekerjaan penelitian tingkat tinggi yang ia lakukan Dan ia tidak memberikan informasi rahasia militer apapun kepada militer komunis Tiongkok Tots juga menambahkan bahwa justru karena Kots memiliki tingkat pemeriksaan keamanan yang tinggi Dengan masa waktu yang panjangnya mencapai 14 tahun Jadi kami memutuskan untuk secepatnya menghentikan kerjasamanya dengan komunis Tiongkok Tots mengatakan bahwa ini mungkin juga menjadi penyelamatan bagi Kots Karena jika dia membocorkan rahasia NATO ke komunis Tiongkok Ia akan dituduh melakukan pengkhianatan Dan hukuman untuk pengkhianatan menurut undang-undang Estonia jauh lebih berat daripada hukuman penjara 3 tahun yang dia terima saat ini Radio dan televisi nasional Estonia IRR News melaporkan Jaksa penuntut Estonia Ina Ombler menyatakan bahwa karena dokumen pengadilan perkara ini tidak dipublikasikan Dan persidangan kasus pidana dilakukan secara tertutup Maka kejaksaan tidak dapat melaporkan kepada dunia luar tentang informasi spesifik apa saja yang diberikan Tarmokots kepada pihak militer komunis Tiongkok Ina Ombler mengatakan bahwa badan intelijen komunis Tiongkok sering memperhatikan mereka yang memiliki akses ke informasi rahasia dari Estonia, Uni Eropa, dan negara mitra lainnya Berita selanjutnya Estonia melihat adanya peningkatan ancaman keamanan dari komunis Tiongkok Alexander Tots mengatakan bahwa Estonia sekarang menyadari adanya peningkatan ancaman keamanan yang datang dari timur Dalam tiga tahun terakhir, Badan Kontra Intelijen Estonia KIPO dan Badan Intelijen Asing Valis Lureamet telah mengeluarkan peringatan tentang meningkatnya ancaman kegiatan sepionase dari komunis Tiongkok Tahun lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Estonia memperingatkan bahwa warga Estonia yang pergi ke daratan Tiongkok rentan terhadap pengaruh dan perekrutan dari komunis Tiongkok Adegan rahasia komunis Tiongkok dapat menggunakan berbagai metode dan alasan Seperti menjalin kontak pertama atau memberikan kesempatan kerja melalui jaringan internet Di dalam negeri Tiongkok, Dinas Rahasia Komunis Tiongkok dapat beroperasi hampir tanpa batasan Demikian ditulis dalam laporan tentang penilaian lingkungan keamanan tahunan dari Kementerian Intelijen Eksternal Estonia Selain itu, para politisi, pegawai negeri, dan ilmuwan dengan izin politik atau terkait pertahanan nasional adalah target perekrutan yang paling dicari oleh komunis Tiongkok Departemen Kontra Intelijen Estonia menambahkan bahwa setelah Estonia bergabung dengan Uni Eropa dan NATO pada tahun 2004 Departemen tersebut untuk pertama kalinya menemukan adanya peningkatan minat Badan Intelijen Tiongkok terhadap Estonia dan minat itu semakin meningkat belakangan ini Departemen tersebut mengatakan bahwa pihak berwenang Tiongkok sangat tertarik pada pengambilan keputusan tentang masalah global Seperti arketik masalah iklim atau perdagangan Tarmel Coats adalah tipe orang yang persis seperti ini Karena penelitian ilmiahnya terutama berfokus pada dampak perubahan iklim di lautan dan beberapa makalah akademisinya juga sepenuhnya terkonsentrasi di Kutub Utara Sekian berita IT News hari ini Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman Anda Jika Anda memiliki opini silakan beri komentar di bawah ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!